Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sedulur dan rekan-rekan seperjuangan dimanapun Anda berada Di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara yang menyimak video ini nanti Jumpa kembali dalam program Aspirasi Saudara-saudara sekalian Presiden Joko Widodo didesak mencopot Direktur Utama PT Pertamina Nike Widjawati dan Komisaris Utama Basuki Ucahaya Purnama Atau sering dikenal dengan nama Ahok Selama mereka memimpin terus terjadi kebakaran di sejumlah kilang minyak di Indonesia Alasannya selama mereka berdua memimpin Pertamina Terus terjadi kebakaran sejumlah kilang minyak Seperti di Balongan Indramayu Kemudian kilang minyak di Cilacap Depo di Pelumpang, Jakarta Terakhir kilang minyak Dumai Itu indikasi kegagalan Ahok dan Nike Apalagi Akibat kebakaran kilang minyak Harga BBM berpeluang mengalami kenaikan Dan akhirnya ya ujungnya menyengsarakan rakyat Yang akhirnya tertimpa kenaikan harga BBM itu Padahal Jokowi pernah berjanji tak akan menaikkan harga BBM Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari Presiden Jokowi menurut saya Selain itu Pertamina diminta segera untuk melakukan audit keselamatan di semua kilangnya Di seluruh Indonesia Kebakaran Terus terjadi Berarti ada masalah sistemik pada operasional Pertamina Dan Mendesak untuk segera dibenahi Kejadian terus berulang di berbagai tempat Saya pikir ini bukan hal yang main-main lagi Pertamina juga harus dilakukan audit investigasi dan audit keselamatan Secepatnya Secepatnya Bukan hanya pada Pelumpang dan Dumai Tapi pada seluruh kilang dan depo di seluruh Indonesia Publik juga meminta agar Pertamina tidak berdalih soal Ledakan dan kebakaran di Dumai yang diklaim cepat teratasi Oke memang cepat teratasi Pemadaman cepat memang penting Tapi pertanyaannya Kenapa sampai terjadi ledakan? Kenapa sampai terjadi kebakaran? Siapa yang lalai Atau sistem apa Yang tidak bekerja Hingga meledak seperti itu Ini semua harus ditemukan segera penyebabnya Agar tak terjadi pada kilang dan depo lainnya Publik juga meminta Pertamina bertanggung jawab Atas korban luka Yang dibawa ke rumah sakit Dan warga sekitar kilang Dumai yang terdampak Harus ada tanggung jawab penuh Atas korban luka dan rumah warga yang rusak Serta juga plafon masjid yang runtuh Akibat ledakan itu Sekali lagi Pastikan tidak ada kejadian serupa berulang lagi Sungguh karena itu Tidak berlebihan Dengan banyaknya para pihak yang mencurigai Kejadian kali ini Makin menambah bukti Tidak adanya keseriusan Pertamina Untuk mengurus aset negara yang nilainya sangat besar Bahkan kerugiannya bisa merogoh miliaran rupiah Akibat terbakarnya kilang minyak tersebut Hendaknya Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Neger Widjawati dan Ahok Memiliki budaya makhluk Tidak berhasil mengemban amanah Selain itu Kecelakaan beruntun Di beberapa aset Pertamina itu Membuktikan Keberadaan Komut dan Direktur Utama Pertamina saat ini Tidak efektif lagi Menggerakkan seluruh jajaran Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja Harapan sebagian publik Secara legowo Komut dan Direktur Utama Pertamina Mengundurkan diri secara sukarelah Walaupun Pihak Pertamina menyebut Kebakaran tersebut tidak mempengaruhi Suplai Karena kadanya cadangan minyak Masih ada untuk beberapa hari ke depan Tetap saja Peluang impor Makin besar Selain berpotensi meningkatkan volume Impor Rentetan kebakaran tangki Yang terjadi Akan memperburuk Keuangan negara tentunya Ini yang patut menjadi catatan kita bersama Saya pikir ini bukan hal main-main Kebakaran yang beruntun terjadi Di berbagai tempat Itu bukan hal biasa Tapi ada persoalan sistemik Yang harus kena diselesaikan Dan harusnya legowo Komisaris Utama Ahok Dan Direktur Utama Nika Widjawati Untuk mengundurkan diri Dan Kita harus segera melakukan audit Investigasi Dan juga audit keselamatan Untuk segera ditemukan penyebabnya Dan tidak berulang lagi Persoalannya di masa yang akan datang Demikian para pemirsa Jatis Monitor Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di lain kesempatan Tetap di channel yang sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh